Hujan lebat hingga sangat lebat disertai kilat petir yang berlangsung terus menerus pada 16 Februari 2021 pukul 02-0530 WIB menyebabkan genangan di beberapa titik di wilayah kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Analisis sementara menunjukkan aktifnya moncung dingin Asia dan adanya daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Kondisi tersebut didukung dengan masa udara yang labil serta kelembapan udara yang cukup tinggi dari lapisan bawah hingga lapisan atas sehingga mendukung proses membentukan awan hujan di Jawa Tengah, khususnya sebagian besar wilayah Pantura Tengah Barat termasuk kota Semarang. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memperpanjang peringatan dingin hujan lebat hingga sepekan ke depan untuk wilayah Jawa Tengah. Dari sudut pandang lain dikutip dari Kompas Ahli Hidrologi Universitas Gajah Mada, Pramunohadi mengatakan banjir di Semarang memang tidak bisa dihindari karena penurunan muka tanah. Semarang sudah darurat banjir karena land subsidence. Bahkan, 4 hari dalam 1 minggu wilayah Semarang bagian utara kota merupakan langganan banjir. Menurutnya, mustahil air dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi banjir dalam kondisi hujan saat ini. Terima kasih telah menonton!